Seorang nenek bernama Marikem tinggal sebatang kara di sebuah rumah dengan bahan anyaman bambu atau bilik berukuran 3x2,5 meter. Hampir 20 tahun lamanya, sang nenek tinggal di rumah bilik dan hidup mengandalkan bantuan para tetangga. Warga Dusun Durenan, Desa Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah ini belum pernah menikah sepanjang hidupnya. Kondisi memprihatinkan nenek Marikem mengetuk hati para relawan dari komunitas seniman Mojopolo untuk ikut membantunya. Lewat aksi galang dana, komunitas yang terbentuk tahun 2016 ini akhirnya bisa seluruhkan bantuan dengan cara merenovasi rumah milik Marikem. Kondisi itu sudah tidak layak lagi, sangat tidak layak dipakai. Dengan ukuran 3x2,5 meter, cuma saat ada korsi panjang buat tidur, sama meja dari bambu, tanpa ada alat masak dan juga alas. Rencananya rumah milik-milik Marikem akan segera dibenahi dengan memaksimalkan dana bantuan yang mencapai 17 juta rupiah. Selain itu, masih akan ada bantuan lain dari donatur yang akan salurkan sembako dan bahan material bangunan. Dengan adanya saluran bantuan, Marikem mengaku senang. Ia berharap rumah barunya nanti tak lagi bocor jika turun hujan. Sementara itu pihak pemerintah setempat mengaku belum memasukkan Marikem ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari program Keluarga Harapan. Karena sebelumnya Marikem belum punya surat pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga. Ini memang seperti kendalanya kami sebagai pemerintahan untuk membantu masyarakat termasuk di Marikem itu dengan alasan itu kan termakakan KTP. Beneran hari ini saya juga carikan KKKTP di Biamal. Alhamdulillah untuk penyaluran dana dari pemerintah kan bisa berdasarkan dengan KKKTP. Lewat saluran bantuan, tetangga dan para relawan ingin melihat Marikem bisa hidup lebih tenang dan layak. Relawan yang tergabung dari beberapa elemen seperti TNI, Polri dan berbagai komunitas ini bahkan masih akan mencari warga yang membutuhkan, terutama kaum du'afa di Sukoharjo. Prasetyowati melaporkan untuk NET.